Ada yang bisa dibantu? Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok lubut banget. Aku ngecek, ngecek, ngecek. Gimana? Kenapa, sayang? Kemarin aku udah wasap sama kepingan di sini ya. Sekarang aku mau minta nomernya pengacaranya itu loh. Sudah belum? Kenapa? Kamu kenapa? Sudah dipasih. Kamu kenapa? Ada apa? Ada masalah rumah tangga, Miss. Kenapa rumah tangga? Gini. Ini, kan. Rumah tangga aku ada kuduhara gitu ya. Abo'ala, yuk. Pas sama kuduhara. Biatan gak? Iya, ada kuduhara gitu. Terus kan, aku pengennya gini, Miss. Kan semua barang aku udah aku ambil di rumahnya di rumahnya suami. Terus? Tapi rumahnya itu kan yang namun uangnya pakai uangku. Hasil kerja aku di sini, Miss. Terus? Tapi atas namanya, atas nama dia. Tapi tanahnya, tanahnya siapa, sayang? Tanahnya yang kan ada dua tepat ya, Miss ya. Dia punya warisan gitu ya. Punya warisan dari maknya itu satu. Terus yang sebelahnya kan punya kakaknya, punya emasnya. Terus yang satunya itu, punya emasnya itu. Dulu kan disuruh, apa, bahasa jelanya nyusui ya. Oke, sudah nyusui? Sudah, 75 juta. Oke, terus? Terus, atas namanya semua itu, atas nama dia, atas nama suamiku, Miss. Oh, itu bisa itu. Yang penting kamu ada buktinya. Aku ada bukti transferan. Tapi kalau rumah itu atas nama dia. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Hujungmu rakerjo, gak mungkin disuruh duit. Oh, rakerjo, ranya mudawe, itu pasti uangmu. Gak ada buktinya, yang penting ada bukti kiriman. Ada, ada bukti kiriman. Terus kan, ini solusinya, eh, minta solusinya gini ya, Miss ya. Dari, kalau menurut aku, ya Miss aku udah gak tahan, kan. Nah, terus andaikan Miss Yuni jadi aku, gimana gitu ya. Nah, aku udah gak tahan. Terus, dari bapak aku, pengennya tuh, jangan bercerai. Tapi lah, gimana, Miss? Karena orang tua tidak inginkan anaknya bercerai. Tapi, kalau sebuah pernikahan menghancurkan dirimu, sampai kamu disakiti. Yang penting kamu gak senengko lho ya. Yang penting kamu tidak punya laki-laki lain ya. Saya tidak mendukung sebuah perceraian. Saya tidak mendukung sebuah perceraian. Tapi, kalau di dalam rumah tangga, kamu yang tersiksa, kamu yang menjadi tulang punggung, kenapa kamu harus hidup bersama laki-laki seperti ini, saya? Perceraian memang tidak baik. Dia itu kayak, kayak gini loh Miss. Dia itu kayak, play finting gitu. Dia selalu nuduh aku selingkuh. Padahal ya, aku disini tuh, kerja jarang lipur. Terus, masa keluar sama majikan, katanya sama laki-laki lain? Itu, itu, itu ya yang selalu saya jelaskan. Itu yang selalu saya jelaskan. Banyak laki-laki itu mengira bahwa, perempuan kerja di luar negeri itu nakal. Iya, sebagian dari kami nakal. Tapi, gak semuanya nakal. Bagaimana mau nakal? Baju kluyuk-kluyuk, Mas, kamu tuh gak ngerti. Gue ngerti ya kurang. Dapuran nih kita itu, kalau keluar negeri, pas babu. Gue kira, rupanya WDW, orang kinyis-kinyis, pas kayak liburan. Gue ngerti ya kurang. Sebenarnya, dengarkan ini, barang para laki-laki. Dengarkan ini laki-laki yang selalu menganggap bahwa perempuan, yang ada di luar negeri, itu selalu punya laki-laki lain. Ngerti gak? The Pipis, ngarepannya nih gila. The Pipis, ngarep ke lawangnya. Hai, dadai. Gimana ya, dadai ya? Dadai ya? Gapuramu, Mas. Enak men, gue ngomong selingkuh. Kapan ada waktu selingkuh? Gila, buka ke lawang. Hai, dadai. Gimana ya? Sing sang, hai. Hai, sing sang. Udah enak men, gak mau ngomong selingkuh. Kita sama sing sang itu gini, hai. Sing sang, hai. Sing sang, hai. Gapuramu, gue gaisongan kayak bondol ngelong-ngelong selingkuh, hai. Cermet aku ngelong-ngelong selingkuh, hai. Gak semua loh, Mas. Kalau bilang sama orang, Miss. Kenapa? Ya, aku. Kalau bilang sama orang, katanya gak pernah makan kirimanku, hasilku. Tampuk, tang, ke megenggul-gul. Tampuk, tang. Tidak pernah kirim. Tampuk lah, bine benjil baru, ya oke. Tunggalin, Mbak. Cerita, di tonggo. Istri saya itu gak pernah kirim uang. Saya itu kerja sendiri di sawah. Uang sawahmu lo bangkrut. Tidak canggamu. Betul. Ya, mana? Tidak pernah. Dikei bondol ngantur mbakku, mbakku ini bangkrut. Dikongka ngantur semongko, semongko ini klonyot-klonyot. Cangem mele ngomong, jarini mtuhi dewi. Alah, ini mau manis. Nangis. Terus, dia sakit ya, Miss. Waktu itu kan, banyak musimnya orang kena siku munya, tiba-tiba gak bisa jalan gitu, Miss. Masa aku dibutuh nyantet, Miss? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Di Hongkong nyantet, di Hongkong nyantet lambemul, mas, tolak keren yang ngomongi, waj. Tak bakarnya jumpa, waj, mas. Gia, ini ngomong-ngomong anak, yang ngomong anak, yang ngomong nyantet, kalau saya ngomong, yang ngomong, ya oke, kelimis-kelimis, kalau ada nyantet, dapuramu, gitu loh. Gia, tinggak, ngomong anak, koyang ngomongi, solusinya gimana, Miss? Saya minta maaf, mbak, solusinya ada di kamu. Saya satu bilang, jika sebuah rumah tangga dipertahankan, hanya ingin menyakitimu, menghancurkanmu, dan kamu merasa tidak nyaman, guan. Guan. Karena apapun yang sumbernya dari Tuhan itu memberikan ketenangan. Tapi jika laki-laki selalu menyakiti, saya paling benci laki-laki menuduh perempuan selingkuh, padahal perempuan yang dilosor-dilosor, mbak Bu. Aku paling benci. Ini mis, ini mis ya, contoh kecil ya. Kan di bajetanku sini kan ada silo, silonya kayak koko gitu ya. Ada koko, umur 36 tahun. Terus, pada singsang, raput bosku kan ke Amerika. Terus aku cek ke nenek. Masa dia gini, Miss? Awas nanti kalau kamu tidur, terus nanti dikentu sama bosmu gitu loh, Miss. Ya Allah. Bo, Mas, gak usah khawatir, dikentu tenang enak, malah tidak di Hongkong. Masalahnya, cengkem musing lower. Emangnya, kalau Hongkong ini kita nompaknya sak gampang itu. Tuh, aku ne doko, kau tih kinyis-kinyis, Mas. Ayo, sama ini, gak ruk. Tak duduin, pasang ini, rongantus, wanyu-wanyu, mulus-mulus, karena ngomongin ini, ngerekot-ngerekot. Ayo, enak. kok bojongong ini loh. Bojongong ini elek, ini rasa kepede. Ayo. Ayo. Kalau ngelanang ini, jangan bergerak, kita tahu, aku ngambil ini. Baik, ngerti ya, orang. Dek, pasang jundong, pasar mongkok, pasar norpoin. Tapi, pautih, mulus-mulus, satu sakit rongantus, budang, bojongong ini apa. Kok yuk, namen lagi, Mas. Lai cemburu, dapuramu ini apa. Maaf ya, saya tidak bisa menggelisiknya. Aku ceren, telah menang-menang, saya menuduh, saya menutup selingkuh. Wir, rasa keken kolah, kita lah di duwik. Dek sawah, ini, tidak menguntung, sampai rugi, orang naugun, nandur lombok-lomboknya mencordot, nandur pari-pari nambruk. Rasa keken gaya, sing wedok, sing ingonimu. Nyewo sawah, untung lambe mo. Kerana, kiriman untuk seorang wedok, ya, lemah nangamu. Diapuramu. ngomong-ngomongnya Mbak nangis mau tapi aku nangis nangis ya ampun udah hilang ya ampun gue malah gue nangis nangis terus kan terus si ibu aku kan jadi ibu aku kan juga tau Miss Yuni kan sering cerita sering dengerin Miss Yuni berarti sering nipah ke rumahmu terus aduh ibu juga gitu eh tanya Miss Yuni lah Mbak tanya solusinya gimana Miss Yuni kan orangnya tegas tanya sama Miss Yuni lah terus ibu aku juga gitu tanya Miss Yuni dulu gitu lalu sama anak aku kan disetelin di TV di layar kecil itu ya Miss lalu di HP katanya kurang besar liat Miss Yuni gak jelas jadi mintanya di TV tuh lalu setelin di TV terus terus kacang ya kacang oke ngerin curhatan itu curhatan-curhatan di Miss Yuni kadang biar lu ikut nangis loh Miss ibuku ibuku melal nangis nah ini lucu saya itu saya itu gak ada seorang anak sama ibu itu gak cocok mereka itu selalu tukaran tapi sekarang itu menjadi cocok gara-gara Miss Yuni jadi orang lalu itu dikit-dikit informasi jadi ma'e sini Indonesia telpon wah ngerti apa rambun Miss Yuni ini gosip apa-apa bayu bekecote melaku-melaku orang-orang orang-orang jadi sekarang anak sama ibu itu ada cerita padahal mereka itu telponan aku mesti dikit-dikit nah sekarang gak gara-gara konten saya ma'e nyambung ke ruang ma'e gini Miss ibuku ibuku gini kamu udah dengerin Miss Yuni belum hari ini itu ada ada mbak-mbak ketipu awas ya kamu jangan sampai kenal laki-laki sampai ngeluarin uang usah pun jangan ya gitu ya ampun sampai over gitu loh Miss jangan sampai aku kenal laki-laki hati-hati biarpun kan ibaratnya gini ya Miss aku lagi sama suami kayak gitu takutnya ibu itu aku kenal laki-laki lain kerayu gitu lah Miss tapi kan komunikasimu dengan keluargamu jadi baik nih banyak gosip-gosip di Miss Yuni gak perlu mibahin orang lain Miss Yuni yang sedikit baik oh malah ngomongin Miss Yuni tiap hari ngomongin Miss Yuni tiap hari ibuku dengerin Miss Yuni tiap hari lagi ada yang bilang bekecot mempersatukan anak dan ibu sebesar keluarga gak jelas sampai bapakku Miss ya bapakku kalau habis itu sore ya habis nyombor hapi habis nyombor sapi terus minta di setelin Miss Yuni mau dengerin itu Miss Yuni makanya bapak aku takut aku ketipu sama suami makanya gak boleh cerai gitu Oh enggak karena gini sebuah perceraian itu jika kalian sudah tidak ada lagi ibadah rumahmu itu gak ada ibadah lagi yang ada adalah pertengkaran karena dua orang itu harusnya menjadi kuat karena Tuhan ada di dalamnya tapi menurut pendapat saya ya boleh kalian bantah ya tapi kalau di dalam rumah itu yang ada adalah pertengkaran makian cenduruan curigaan itu bukan rumah lagi mbak tapi itu neraka itu bukan surga lagi karena rumah adalah surga kita ibu surga kita tapi kalau rumah ini sudah tidak menjadi surga kenapa kita harus tinggal di situ ini menurut pendapat saya ya jangan dibenturkan dengan agama ya teman-teman ya karena saya memang tidak setuju dengan sebuah perceraian tapi apa artinya sebuah rumah buka pintu weh majik kamu mari mau tombak ya papi ya weh sing wedok lorati ora lumas ora marah si ranang ngomong lagi ruih mu mau kayak nih majik kamu papi ya lambe turat tako tinggal ngalih selesai bener anak iya bener ya masa di topak ikon kone yang jelas aja lah mas mas pikiran lupa aku burik nih gak mungkin lah itu gak itu karena gini loh di hongkong itu mulus-mulus kecuali kecuali ini pikirannya norak gak usah bayar bodoh-bodoh bayar mbak main di pembantu ini malah kok kasusnya gede tadi onteran-ontran viral kok kamu tukun yang jauh baru mari digawek ngalih lah kok yang penang mau lanang lagi ngomong nah kalau di tempat lain mungkin ada banglades atau itu kan tergantung pergaulan juga mas karena itu banyak sekali edukasi yang mengatakan weh kenal lo lanang ngejok sampai gini bujomu telah aku mas ya sempat didiknya lah kamu rata lolok nih lelepon aku tak amuk misalnya bujomu masa ini bujomu malah jadi buyonan bener gak iya bener saya ini gini loh kenapa sih saya saya paling gak suka laki-laki yang selalu menuduh istrinya selingkuh kenapa di hati mereka itu tidak ada kepercayaan istrinya bekerja mengais rejeki kenapa karena utakmu mas utakmu itu mau ora dingge poiki ora kerjo jadi pikiranmu waktumu hanya mikirkan istrimu yang sedang melakukan kegiatan padahal istrimu gak ada waktu munting-munting jangan kayak curut gitu mari ngersi kamar mandi ngersi dapur dapur si uca ini mari masak gemelonteng malam gak ngitur malam gak ngitur gak nganti pempes tele mba dia tetetet jangan kemulai ngomong kok selingkah selingkuh kata selingkuh kelembang pempes telek kelembang selingkah selingkuh lo wambini menteng lo ngomong karena kamu tidak ada pekerjaan maka kamu menghakimi istrimu coba kelembang penggayamu gak ngutut kamu mikir bojomu ya pernah mikir bojomu selingkuh soalnya kamu menyambut tapi utakmu gak monggih pikir ramu gak monggih mesti ngeres karena disapu surat jenre makan kejer getun lambimu jangan pernah merendahkan seorang TKW jangan pernah merendahkan seorang pekerja migrat kenapa ditinggal surat diurus pengacara macam-macam TKW lambini sukur mencokok apa itu kan pengacara namanya Pak Rudy Pak Rudy itu orang Jawa Tengah betul Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur semuanya punya oh bisa ya berarti aku kan orang Jawa Timur orang masalah Jawa Timur malah pusat oh iya kan kemarin aku udah chat sama Pak Rudy asistennya apa ya terus itu asistennya bilang gini kalau mau nuntut itu harus proses bercerai dulu setelah bercerai baru bisa nuntut asalkan ada bukti transferan gitu betul oh berarti sama yang diceritanya kemarin sama Pak Rudy karena kalau enggak itu kan beda tuntutannya kan beda dua hal yang berbeda iya berarti sama diceritanya kemarin kita ada meeting sama Pak Rudy karena gini mbak data-datanya Pak Rudy itu semua diserahkan sama saya saya evaluasi itu ada mbak yang tanya sama adiknya betengkar atau apa giliran dia suruh mbak yang notaris dia merasa tertipu akhirnya ya mekan-kankan kayak gitu padahal akte akte apa sih akte rumah sudah dipegang dia tinggal nunggu surat notaris notaris kan bayarnya lain lagi mbak bukan pengacara lagi tapi dia merasa sepertinya Pak Rudy tidak berkerja padahal data ada di saya semua diserahkan sama saya setiap kasus laporannya juga pembayarannya saya dikasih tahu walaupun saya tidak megang uangnya tapi karena saya ingin bahwa kita pekerja migran itu tidak dianiaya gitu tidak saya naik dwe karena kita tidak ada backingan terus dipikir kita cuma ada backingan mengacara yang seluruh Indonesia paham ya paham makasih ya sukses selalu salam danai salam danai assalamualaikum assalamualaikum teman-teman saya bukannya itu ya ini saya 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 oh hongkok jadi saya sangat minta maaf sekali bukan saya ingin menghina laki-laki ingat laki-laki yang saya maksud tidak semua jadi laki-laki yang baik jangan baper aku bawa peran soalnya orang anak bawa peran gaya tinggal tidak